Muhammad Seruji, Latkal Muhammad Seruji merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Kabupaten Jember. Beliau lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1915. Bapak Seruji merupakan hitra dari Haji Hasan dan Haji Adli. Bapak Seruji mengenyam pendidikan di His atau Poland Indie School dan dilanjutkan dengan empat sebagian yang merupakan sekolah pertukahanan pada masa itu. Bapak Seruji memulai karirnya sebagai pegawai jawatan kesehatan mantri di Rumah Sakit Kerewangan Jember. Lalu lanjutkan beliau menempuh bidang kemediteran setelah mengenyam pendidikan pewira tentara PETA angkatan pertama di Bogor yang dimana pada saat itu merupakan seangkatan dengan Bapak Ahmad Yanni dan Bapak Sumpah Tumpah. Pada bulan September 1945 sampai Desember 1946, beliau berturut-turut dilantik sebagai komandan batalion 1 resimen 4 devisi 7 TKR yang berdomisiri di Kencong Jember. Hingga pada Oktober 1948, Bapak Seruji menjadi komandan resimen 40 Damarwulan pada devisi 8. Tempat pengungsian pasukan Damarwulan ini terletak di Blitar. Dan pada saat itu mengadakan namanya itu Wingate Action. Nah, Wingate Action ini merupakan belusukan begitu dari daerah Blitar sampai daerah Besuki dimana melewati jalur dari Lumajang, Kelapkah, Jember, Banyuwangi hingga sampai Besuki selama 51 hari dan menempuh jarak kurang lebih 500 km. Setelah sampai di daerah Desa Karang Kedawung, Mumbul Sari Jember, disana terdapat pertempuran besar hingga membuat Bapak Seruji gugur dalam perjalanannya. Yaitu pada tanggal 8 Februari 1949. Letkol Suruji mendapatkan jasa pahlawan bintang gerilya dari Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1949. Setelah itu, untuk juga jasa kehormatan bintang sakti dari Presiden Soeharto pada tanggal 8 Maret 1975. Hingga pada tahun 2017, tepatnya 3 November 2017, beliau mendapatkan tanda kehormatan bintang les oleh Presiden Joko Widodo. Sekian untuk Pahlawan Nasional dari Kabupaten Jember.